Hai selamat datang teman-teman kembali lagi di saluran video Henry kali ini Henry akan membuat sebuah video sederhana cara membuat HP Android menjadi kartu akses teman-teman jadi kita bisa membuat HP Android kita menjadi kartu akses eh jadi seperti ini contohnya teman-teman jadi kalau sekan teman-teman nanti misalkan malah semua kartu kartu akses teman-teman bisa meng-tap menggunakan HP Android teman-teman oke di sini Henry ada dua kartu akses untuk fokusnya sama aja teman-teman ya cuman bentuknya aja yang berbeda untuk frekuensinya yaitu emm 1356 Hai ini dia kartu akses pertama bentuknya kotak seperti ini ini seperti KTP ya teman-teman ini kartu akses pertama dan ini a kartu akses yang kedua untuk fungsinya sama aja tetapi bentuknya saja yang berbeda nanti kita akan coba menyalin atau menulis kedua kartu tersebut ke dalam HP teman-teman teman-teman jadi nanti kita tidak perlu repot-repot membawa kartu akses ataupun kalau kita lupa membawa kartu akses kita bisa meng-tap menggunakan HP Android teman-teman contohnya kita bisa meng-tap pintu terus lip atau boom gate dan lain sebagainya teman-teman sesuai dengan settingan kita atau kebutuhan kita pertama kita masuk ke menu NFC di HP Android seperti ini terus kita pilih yang aktifkan sebelah kanannya nah ini sudah aktif ya teman-teman NFC nya terus kita pilih klik di tulisan NFC nya di sembarang aja tengah seperti ini nah dibawah kan ada akses card atau kartu akses nah disini teman-teman wajib menghidupkan koneksi internet dan untuk pertama kalinya teman-teman membutuhkan akun dari HP nya disini kan contoh disini apa yang digunakan adalah HP pipo jadi disini kita membutuhkan akun dari pipo seperti pipo akun dan untuk HP lainnya mungkin sama aja ya seperti Samsung mungkin Samsung akun terus mungkin ada juga yang Oppo mungkin itu juga sama memerlukan akun dari Oppo tersebut disini Henry udah menambahkan akun dari HP nya yaitu akun vivo dan sudah Henry mendaftarkan seperti biasa dan jangan lupa juga menghidupkan koneksi internet untuk cara ini legal ya teman-teman ya cara ini aman karena kenapa Henry bilang legal atau aman karena ini membutuhkan akun dari kita yang asli teman-teman jadi tidak bisa menggunakan akun yang lain nah kita tambahkan kartu seperti ini teman-teman di sini bersiap membedai kartu oke di sini sesinya habis bentar Henry ulangi lagi kita tambahkan nah kita tempelkan di belakang kartunya nah seperti ini teman-teman nanti HP nya akan otomatis membaca kartu dan menulis ID kode dari kartunya dan akan menyalin ke HP ini teman-teman nah ini sudah disalin ya teman-teman ID dari kartu yang kotak ini akses yang kotak ini terus kita bisa kasih nama di sini nama kartunya di sini Henry kasih nama kartu kotak aja nanti Henry akan juga tambahkan kartu yang bulat namanya kartu bulat biar gampang ingatnya oke di sini tidak boleh pakai spasi ya untuk pengasih namanya kita hapus spasinya dan kita klik selesai nah ini udah selesai teman-teman kartu kotak ini kartu akses yang pertama yang putih kotak itu teman-teman ini ini sudah di duplikasi ke HP nya teman-teman jadi kita bisa mentep menggunakan HP teman-teman nah ini kita akan coba menyalin satu lagi yang warna merah yang bulat ini dibawahnya ada kita tambahkan kartu terus kita pindah seperti yang tadi pertama kita tunggu sampai menulis kartunya selesai di HP oke kartu berhasil ditulis nah sama seperti yang tadi awal kita juga bisa masukkan nama di sini kita kasih nama yang sesuai dengan bentuknya aja kartu bulat yang pertama kali ini tadi bentuknya kotak jadi kita kasih nama kartu kotak untuk yang kedua kita kasih nama kartu bulat sesuai dengan bentuknya biar mudah teman-teman ingatnya ini kan ada dua kartu nih udah tambahkan nah seperti ini kita bisa switch kartunya yang mana moya kita gunakan di sini kita kalau sekalian mau di tab teman-teman disini pilih gesek kartu nah seperti ini dan pada tampilan seperti ini teman-teman bisa setep HPnya ke pintu maupun ke bungkit klip dan lain sebagainya yang teman-teman butuhkan atau yang teman-teman setting di awal oke seperti ini ya teman-teman kita akan coba praktekkan aja langsung untuk cara meng-tap HPnya ke mesin pembaca kartunya teman-teman oke di sini yang paling deket dengan Henry ada lip teman-teman ya jadi Henry akan coba mtepkan kartu dari HP Android ini ke lip di sini ada dua ya kartunya yang tadi kita tulis kita coba gesek kartu seperti ini dan kita tunggu sampai pintu DC terbuka oke kita udah masuk terus kita tempelkan nah sudah terbaca teman-teman Nah kita bisa naik ke lantai 6 dengan meng-tap HP Android saja teman-teman di sini Henry tidak membawa kartu akses hanya membawa HP Android aja yang udah tadi kita tulis terus kita pilih juga yang ini dia kartu kedua yaitu kartu yang bulat Oke bentar mohon maaf oke sudah teman-teman ya ini akses yang pertama yang kartu kotak kita udah nyampe lantai 6 ini yang lantai lantai 5 kita menggunakan akses yang kartu bulat ini fungsinya sama aja teman-temannya keduanya berfungsi dengan baik tidak ada error Oke ini dari akses yang kartu bulat kita sudah berhasil di lantai 5 Oke mungkin cukup selesai teman-teman untuk cara ngetesnya kita kembali lagi ke lantai bawah Oke kita menuju ke lantai bawah untuk lantai bawah sendiri dia tidak memerlukan akses teman-teman jadi untuk aksesnya itu hanya khusus di lantai 1 sampai ke lantai 6 aja teman-teman untuk turun ke basement dia tidak menggunakan kartu Oke kita udah turun ya teman-teman oke jadi untuk kesimpulannya HP ini bisa sejenis menduplikat seperti itu teman-teman jadi ID dari kartu akses tadi sudah ditulis ke HP Android dan di HP Android ini bisa menggantikan kartu akses kalau misalkan kita lupa bawa ataupun kita malas bawa kita bisa menggunakan HP Android untuk meng-tap beberapa seperti pintu ataupun handlib yang tadi kita udah coba jadi fungsinya seperti itu teman-teman dan mungkin untuk video ini mungkin akan Henry cukup pas sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga bisa bermanfaat tutorial sederhana ini dan akhir kata Henry mencapkan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya Hai selamat menikmati selamat menikmati